Memulihkannya, jadi memang sejak dulu memang saya selalu bilang bahwa ketika kamu menyukai seorang artis seniman, sukailah karyanya, gitu. Karena di luar karyanya dia adalah manusia biasa seperti juga yang lain, gitu. Dia juga melakukan banyak hal jelek pastinya, semua orang pasti melakukan dosa, gitu. Dan jangan dicontoh, jadi ambil baiknya, buang buruknya. Dan saya sih tidak, saya agak sulit untuk kalau misalnya harus melakukan cara-cara kayak, saya tidak akan pakai lagi kepada kalian, saya berjanji, gitu. Bukan kayak gitu, tapi saya menunjukkan aja dengan apa yang saya lakukan dan saya berikan karya-karya yang memang harus saya rilis. Karena memang udah sejak pandemi sih memang gak pernah ngerilis lagu. Betul ya Mbak Eh, sejak pandemi tuh udah dari 2019, bahkan udah gak pernah ngerilis lagu, jadi kayaknya memang kemarin diingetin kali, hey, rilis lagu. Dan besok-besok juga akan banyak project sih sama Ade juga secara Ade sekarang jadi... Tuh, orang tuh suka minta, apa namanya, gak mau dipuji tapi sebenernya pengen dipuji kan. Tolong ditayangin yang ini, Ade tuh lagi jadi penulis lagu yang paling dicari sekarang, gitu. Dan insya Allah tahun 2021 kami akan berkolaborasi dalam karyanya. 2022? Eh, 2022. Iya betul. Amin. 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 Amin.